Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Namaku Tantri Maheswari Sebut saja aku Tantri Aku adalah anak sulung dari tiga bersaudara Adikku yang pertama bernama Talita Hendayani Dan adikku yang kedua Tania Indirawati Setiap pukul 4 lebih 30 Alarm bernyawa di rumahku berdering Tentu saja bukan berbunyi kering 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 Tetapi bunyinya lebih bising daripada bunyi kenalpot atau bunyi sirana ambulan Kalian pasti penasaran seperti apa bunyinya Suara pintu digedor Tantri Tantri Cepat bangun nak Mandi lalu ambil wudu dan sholat Ibu memanggilku sambil menggedor-gedor pintu kamar Tantri Kamu dengar ibu enggak? Kalau kamu masih saja tidur Siap-siap aja Satu ember air dingin akan ibu hadiahkan untukmu Alarm di rumahku selalu saja membuyarkan mimpi indahku Aku masih ngantuk Tapi alarmku itu tak mau berhenti berdering Sungguh menyebalkan Gerutuku dalam hati Memang hobiku ini menggerutu Aku merasa ibuku tak adil Aku sebagai anak tertua Selalu saja dibebani tugas yang berat Bangun harus paling awal Cuci piring Nyapu Ngepel Semua aku yang ngerjain Tapi kenapa adik-adikku Tidak ngerjain tugas yang sama denganku Jangan-jangan aku ini anak umut Duh jangan sampai deh Jujur saja aku benci dengan pekerjaan rumah Yang dibebankan padaku Seringkali aku biarkan piring kotor menumpuk Sampai seharian Hingga terlihat seperti gunung Barulah aku mencucinya Jorok Ya emang jorok Tapi gimana lagi Aku terlalu sibuk dengan layar hpku Sampai akhirnya Tuhan menyentilku Yang bendel ini Bukan karena Allah tak sayang Tapi karena kasih sayangnya Dia memberiku sesuatu kelebihan Yang tak kumiliki sebelumnya Pagi itu aku bangun kesiangan Karena sedang datang tamu bulanan Jadi ibu gak bangunin aku untuk sholat subuh Tantri bangunak udah jam 6 Suara ibu dari balik pintu Membangunkanku dari dunia mimpi Jam 6 Gawat nih aku kesiangan Aku melesat ke kamar mandi Hanya untuk cuci muka dan kosok kiki Tanpa ritual mandi pagi Aku tancap gas Dan berharap masih ada angkot Yang lewat di depan rumahku Karena aku terpuru-puru Aku menyeberang jalan menuju Sebuah angkot Yang rutenya melewati depan sekolahku Aku hilaf Karena menyeberang jalan Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri Terlebih dahulu Tiba-tiba ada motor Dari arah kananku datang Menyambarku Dan tubuhku tergeletak Di asfal jalanan Mungkin demikian Aku pun tak tahu persis Kejadiannya Karena aku keburu pingsan Aku membuka mataku Kepalaku terasa Teramat sakit Tanganku merabah bagian kepala Apa ini bandokah? Ah bukan Ternyata kain kasah Yang kukira bandana Ternyata perban Yang melilit kepalaku Hidungku mulai mencium Bau-bau aneh Yang membuat perutku mual Dan rasanya pingin muntah Dimana aku ini bu? Tanyaku pada ibuku Yang masih tertidur Di ranjang pasien Di sebelahku Yang kebetulan kosong Ia terbangun Karena mendengar suaraku Kita di rumah sakit Tadi pagi Kamu tertabrak motor Aku mulai mencerna Kejadian tadi pagi Oh iya Aku ternyata tertabrak motor Kamu jangan kerak dulu Tunggu dokter Pemeriksamu lagi Kalau lukamu tidak parah Hari ini kita sudah Diperpulihkan pulang Kata ibu yang membuat Hatiku lega Aku melihat Kesekelilingku Ada yang aneh Di ruangan ini Bu Itu apa ya? Kok ada wanita Berbeju putih Di ranjang pasien Di pocok ruangan? Tanyaku sambil Mengarahkan Jari telunjukku Ke ranjang Yang ada Di pocok ruangan Mana? 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 Ranjang itu kosong kok Di ruangan ini Tidak ada orang lain Hanya kita berdua Di sini Kamu jangan Aku nakutin ibu Ah Jawab ibu sedikit Membentaku Ya Allah Semoga saja Semua ini Hanya Sekedar halusinasi Kusmata Setelah diizinkan pulang Oleh dokter Tantri dan ibunya Bergemas Mereka memesan Taksi online Untuk mengantar mereka Kembali ke rumah Tentunya Setibanya di rumah Tantri kembali Merasakan hal-hal Di luar nalar Tantri merasa Ada yang janggal Di rumahnya Ketika kedua adiknya Membukakan pintu Menyambut Kedatangannya Dari rumah sakit Ia melihat Dua sosok Berbaju hitam Bergelayu Di pundak Kedua adiknya Ah Apa itu Yang kalian gendong Tantri menunjuk-nunjuk Ke arah punggung Talita dan Tania Mereka melongo Mereka bingung Dengan pertanyaan Kakaknya Yang membagongkan Ah Kak Tantri Jangan bercanda Garing tau Jawab Talita Sambil menjulurkan lidah Iya nih Kak Tantri Mengikau kali Jelas-jelas Kami gak mengegendong Siapa-siapa Lihat baik-baik nih Tania membalikan badannya Kak kalian berdua Pasti belum mandi Tantri mengendus-endus Tubuh kedua adiknya Jiji Loh kok tau Tania dan Talita Menjawab bersamaan Buruan kalian mandiki Kalau tidak Mereka akan terus Bertengger di punggung kalian Mereka siapa Talita dan Tania Mengajukan pertanyaan Yang serupa Tantri terdiam Dia memelototi Kedua adiknya Dan menunjukkan Ke arah belakang adiknya Talita dan Tania Bergidik Melihat perubahan Sikap kakaknya Tapi keduanya Tak bisa menampik Titah sang kakak Dan segera pergi Ke kamar mandi Untuk membersihkan badan Tantri mengekor Tantri mengekor Kedua adiknya Masuk ke dalam rumah Ibu Tantri Yang merasa penat Setelah seharian Menjaga Tantri Langsung masuk kamar Untuk istirahat Berbeda dengan ibunya Tantri merasa Tidak selera Untuk beristirahat Matanya yang beluh Nampak sibuk Mengamati Tumpukan kain Yang berjibun Di atas karpet Di ruang tengah Sesekali ia nampak Takut dan jijih Melihat tumpukan Baju kering Yang belum sempat Dilipat Oleh adik-adiknya Di atas tumpukan Kain itu Ia melihat Makhluk astral Menari-nari Dan tertidur Lalu makhluk itu Mengeluarkan ludah Berwarna hijau Hingga berceceran Di baju Yang sudah kering Sehabis dicemur Ampun Sangat menjijikan Kumamnya Tantri tak sanggup Lagi melihat Penampakan menyeramkan Plus menjijikan Yang ada di depannya Dia hilang kendali Dan berteriak Memanggil kedua adiknya Yang sedang sibuk Merias wajah Sehabis mandi Talita Tania Kemarilah Suara tantri Menggema Talita dan Tania Yang lagi asik Bersolek Jadi kalang kabut Ada apa sih kak Suara kakak Bikin heboh tau Iya nih kak tantri Pulang dari rumah sakit Jadi aneh Bingit Ibu mereka juga Terbangun Dan menghampiri tantri Tantri Kamu kenapa sih Ibu nampak gelisah Melihat sikap putri Sulungnya Yang tidak biasa Itu bu Lihat disana Di atas Tumpukan baju Itu ada Makhluk Tantri Tak berani Melanjutkan Kata-katanya Dia tahu pasti Ibu dan kedua Adiknya Nggak bakal percaya Jika dia bercerita Tentang makhluk Yang berada Di atas Tumpukan baju itu Dan ujung-ujungnya Mereka menyangka Dirinya kurang waras Alias gila Memangnya Ada apa sih kak Ditumpukan baju itu Talita menyelah Penasaran Eh Nggak ada apa-apa kok Aku cuma shock aja Lihat tumpukan baju Setinggi itu Ayo cepat Kita lipat Lalu masukkan ke lemari Ujar Tantri Sedikit berdusta Yaelah Kakak Kayak gak pernah Lihat aja Rumah kita kan Dari dulu Udah biasa Berantakan Yaudah Kamu istirahat aja Biar ibu saja Yang beresin baju ini Kamu masih belum stabil Mending kamu tidur aja Sono Nggak bu Tantri mau bantuin Ibu beresin Baju-baju ini Biar Biar rapi Talita dan Tania Saling pandang Mereka semakin merasa Ada sesuatu yang aneh Pada diri kakaknya Tapi apa Mereka pun tak tahu Jawabannya Ayo kalian juga Bantuin bersihin Biar cepat kelar Talita dan Tania Pun terpaksa Menuruti perintah kakaknya Meski dengan memasang Senyum kecut Bagi itu Tantri bangun Lebih awal Dari biasanya Kali ini Ia bangun awal Karena bukan Dibangunkan Sama alarm Hidup miliknya Tapi ia terbangun Karena mendengar Bunyi Yang bersumber Dari dapur Tantri yang penasaran Bangkit dari ranjangnya Dan berjalan Menuju dapur Tepat di pintu Pembatas Antara dapur Dan ruang tengah Tantri terbelalak Astagfirullahalazim Tantri menutup mata Dengan kedua belah Telapak tangannya Tapi tidak rapat Masih ada celah Di antara jari-jarinya Yang lumayan renggang Dan dari situ Matanya bisa melihat Makhluk astral Berwujud kurcaci Panjang tupunya Hanya sekitar 80-90 cm saja Tantri kemudian Membekap mulutnya sendiri Makhluk cepol Yang terlihat Jelas olehnya Sedang menjilat-jilati Tumbukan piring kotor Yang menggunung Di tempat cucian piring Sangat menjijikan Makhluk cepol Yang sedang menjilati Piring kotor Itu begitu khusyuk Menikmati sisa-sisa Makanan Yang menempel Di piring Seperti biasa Tantri tak tahan Dengan apa yang Dilihatnya Ia pun berteriak Histeris Memanggil ibu Dan kedua adiknya Ibu Talita Tania Tolong Mereka terbangun Mendengar suara kakaknya Kak Tantri Kenapa lagi tuh Keserupan hantu Penunggu rumah sakit kali Keduanya bergegas Menuju dapur Dimana Tantri bereda Ibu mereka juga Ikut terbangun Tantri Ada apa lagi sih Ii Itu bu Ada Ada kecoyah Di atas tumbukan Piring kotor itu Kak Tantri Lucu deh Kayak gak pernah Lihat kecoyah aja Dari dulu Rumah kita Ini udah biasa Terlihat kecoyah Hilir mudik Kenapa baru sekarang Kakak takut Kemarin-kemarin Enggak tuh Talita tergegah Melihat raut muka Tantri Yang nampak ketakutan Hari ini Biar kakak Yang beresin Tumbukan Piring kotor itu Tapi mulai besok Tiap kali kalian makan Piring yang kalian gunakan Harus langsung dicuci Biar gak menumpuk Ucap Tantri tegas Lah bukannya Cuci piring itu Tugas kak Tantri Mulai besok Kita semua bertanggung jawab Atas kebersihan rumah ini Gak boleh ada lagi Tumbukan baju Dan tumbukan piring kotor Kalau kalian gak mau Cuci piring Yang habis kalian pake Uang jajan kalian Kakak potong Gimana bu Ibu setujukan Dengan peraturan baru Di rumah ini Tantri menatap Wajah ibunya Ibu Aisyah Ibunda Tantri Mengangguk Talita dan Tania Merasa dongkol Dengan peraturan Baru di rumah mereka Kedua gadis ABG itu Sebenarnya Oga banget Kalau disuruh Untuk bersih-bersih Sore itu Talita dan Tania Mendekati ibunya Yang sedang duduk Di ruang tengah Sambil nonton drakor Sepulang kerja Di pabrik Garmen Bu Aisyah Menyempatkan diri Untuk nonton televisi Untuk mengobati penat Setelah bekerja seharian Bu Aku liatin Ada yang aneh Pada diri Kak Tantri deh Aneh apa Nyata Sepulang dari rumah sakit Kak Tantri Jadi berubah Dulu Kak Tantri Paling cuek Sama yang namanya Kebersihan Tapi sekarang Malah paling ketol Penyuluhan Kebersihan rumah Ya gak apa-apa Kata Ibu malah seneng Kalau kakak kamu Jadi-jadi peduli Sama kebersihan rumah Tapi ini aneh loh bu Masak dalam sekejap Kak Tantri jadi Perubah drastis gitu Kak Tantri Kayak ketempelan hantu Penghuni rumah sakit Bu Aisyah terdiam Dia teringat Pada nenek Yang ia jumpai Di tepi jalan Ketika ia pulang Dari tempat kerjanya Tiga hari yang lalu Nenek misterius itu Meminta sedekah Karena seharian Belum makan Karena merasa Iba pada si nenek Bu Aisyah memberi Satu lembar uang Kertas Senilai 20 ribu rupiah Makasih cu Kamu wanita tangguh Meski hidupmu Penuh cobaan Kamu tetap berjuang Dan pantang menyerah Kau besarkan Anak-anakmu Mesti tanpa Seorang suami Hatimu Begitu mulia Meski suamimu Telah mengkhianatimu Dan meninggalkanmu Tapi kamu tak menyimpan Rasa dendam Dari mana nenek tahu Soal itu tak perlu Kau tahu Cok Sekarang katakan Padaku Apa keinginan terbesar Dalam hidupmu Aku akan Membantumu Dengan doa Dan semoga Allah segera Mengabulkannya Ucap si nenek itu Keinginan terbesarku Adalah Melihat anak-anakku Bisa hidup mandiri Terutama anak sulungku Yang susah Diatur Apalagi jika Menyangkut kebersihan Dia paling sulit Dinasehati Nek Aku ingin Dia berubah Nek Si nenek Memberikan sepotol Air minum Pada Bu Aisyah Berikan air minum Ini pada anak-anakmu Insya Allah Mereka akan Berubah Menjadi lebih baik Dari sebelumnya Setelah menerima Pemberian sepotol air Pada Bu Aisyah Tiba-tiba nenek itu Menghilang Bak di telan bumi Ibu Aisyah kaget Ketika Talita Menepuk unggungnya Ibu Ibu Diajak ngobrol Malah melamun Maaf tak Tadi ibu baru ingat Kemarin ibu Ada naruh Satu potol air mineral Di beca ini Kamu lihat gak Talita dan Tania Kompak Menggelengkan kepala Terus Kalau bukan kalian Yang ambil Itu potol Siapa dong Yang ambil Aku yang ambil Potol mineral itu Bu Dan isinya Udah aku minum Sampai habis Saud Tantri Yang tiba-tiba Saja nongol Dari kamarnya Bu Aisyah terkejut Dengan jawaban Yang terlontar Dari mulut Tantri Jadi kamu habiskan Semua Air dalam potol itu Tan Iya bu Soalnya Tantri Haus banget Sepulang sekolah Tantri lihat Ada potol air Di meja Jadi Tantri Meminumnya Sampai habis Emangnya Kenapa sih bu Itu kan cuma Air mineral Biasa Kalau ibu mau Nanti Tantri Beli di warung Sebelah Buat gantiin Potol air mineral Milik ibu Gak usah Tan Gak apa-apa kok Kalau udah diminum Ya gak apa-apa Ujar Bu Aisyah Sambil menelan Saliba Bu Aisyah Mencoba menutupi Kebenaran Tentang potol Air mineral itu Sekarang Ia yakin Jika perubahan Sikap Tantri itu Akibat ia Meminum Habis Air pemberian Dari si nenek Misterius Perubahan Sikap Tantri Bukan hanya Dirasakan oleh Ibu dan Adik-adiknya Teman-teman Sekolahnya Juga merasakan Hal yang serupa Setelah Kecelakaan Yang ia alami Tantri Seolah menjadi Berubah 180 derajat Tantri Yang dulu Seorang gadis Pemalas Kini berubah Menjadi Gadis Rajin Teman-teman Satu kelasnya Juga tak menyangka Kecelakaan itu Merubah perilaku Dan penampilan Tantri Pagi ini Tantri Berangkat sekolah Lebih awal Maklumlah Karena hari ini Ia dan Rania Teman sepangkunya Harus piket Membersihkan kelas Terlebih dahulu Sebelum jam Belajar di sekolah Dimulai Setelah tiba di sekolah Tantri bergegas Menyapu Dan mengepel Ruang kelas Ia seperti Memiliki tenaga ekstra Dengan kesit Ia mengepel Lantai Sehingga terlihat Kinclong Rania terpanah Melihat Tantri Yang berhasil Menyulap Ruangan kelas Menjadi bersih Dan nyaman Rania menemani Tantri Teman sebangkunya itu Ke toilet sekolah Tantri Melangkah masuk Ke dalam toilet Dan Rania Menunggu di depan pintu Masuk toilet Tantri Tak mengira Jika di toilet sekolah Ia akan disukui Penampakan Makhluk astral Penunggu Toilet sekolah Di toilet sekolah Tantri melihat Cewek cantik Berseragam putih Abu-abu Seperti seragam Yang ia pakai Sedang berjermin Sambil mencuci tangannya Awalnya Tantri pikir Cewek cantik itu Adalah salah satu Murid di sekolahnya Tapi ia belum pernah Melihat cewek tersebut Sebelumnya Ah mungkin Itu cewek murid baru Gumamnya dalam hati Setelah Tantri buang air kecil Dan keluar Dari pintu toilet Yang berjejer Tiga pintu Cewek masih berdiri Di depan cermin Tantri melangkah Dan mencuci tangan Di sebelah cewek itu Sambil bercermin Saat tantri melihat Ke cermin Ia dibuat Shock Di cermin itu Dia melihat Muka cewek itu Dipenuhi Dengan belatu Sontak Tantri menjerit Histeris Mendengar suara Tantri Rania yang menunggu Di depan toilet Segera membuka Pintu toilet sekolah Tapi pintu itu Tidak bisa dibuka Rania dibuat Kalang kabut Karena pintu itu Tak bisa dibuka Seperti terkunci Dari dalam Akhirnya Rania memutuskan Pergi untuk Mencari bantuan Saat Rania Berlari untuk Mencari bantuan Ia berpapasan Dengan Pak Seno Penjaga sekolahnya Rania yang terlihat Pucat Langsung menarik Tangan Pak Seno Mengajak Pak Seno Menuju ke toilet Pak Seno Ayo cepetan Tolongin temen saya Ia terkunci Di dalam toilet Iya mbak Tapi lepasin dulu Tangan saya Oh iya pak Tapi cepetan pak Saya takut temen saya Kenapa-napa Soalnya tadi Dia teriak kenceng banget Rania dan Pak Seno Dapat langkah kaki mereka Menuju ke toilet sekolah Tiba di depan pintu toilet Pak Seno langsung Memegang gagang pintu Dan mendorongnya Pintu itu Begitu mudah Dibuka oleh Pak Seno Padahal Tadi waktu Rania Mendengar teriakan Tantri Pintu itu Begitu sulit terbuka Seperti Ada yang menguncinya Dari dalam Rania bergegas Masuk ke dalam toilet Rania terbelalak Ia melihat Tantri sedang sibuk Mengepel lantai toilet Pak Seno menepuk Undak Rania Sehingga membuat Rania terkejut Lihat temen kamu Baik-baik aja kan Ucap Pak Seno Meyakinkan Rania Dengan apa yang Dilihatnya Tunggu dulu pak Coba lihat Baik-baik Muka temen saya pak Kayaknya ada yang Aneh dengannya Lihat Dari tadi dia Diam saja Pak Seno melangkah Mendekati Tantri Ia mengamati Wajah Tantri Yang melihat pucat Dengan sorot mata Yang kosong Tiba-tiba Tantri menjatuhkan Gagang pelnya Yang ia pegang Tangannya menyambar Leher Pak Seno Pak Seno Tak bisa berkutik Dia tak mampu Melepaskan Tangan Tantri Yang mencegik lehernya Rania Spontan Berteriak-teriak Meminta tolong Ada beberapa Siswa yang Hendak menuju Toilet Segera berlari Dan masuk Kedalam toilet Ada salah satu Siswa yang Segera menalkon Heidar Pak Heidar Adalah Kepala sekolah Di SMA Swasta Tempat Tantri Dan adiknya Talita Bersekolah Siswa tersebut Menceritakan Peristiwa yang Sedang terjadi Di toilet Sekolah Pak Heidar Yang sedang Melakukan rapat Dengan para guru Segera keluar Dari ruangan rapat Setelah mendengar Kabar dari siswa Yang menyaksikan Peristiwa yang Sedang terjadi Di toilet Sekolah Para guru Merasa heran Karena tak biasanya Pak kepala sekolah Keluar dari rapat Sebelum rapat Itu berakhir Pak kepala sekolah Mempercepat langkahnya Dari raut wajahnya Mencerminkan Kegusaran Dan kekesalan Dasar bodoh Pak Heidar Pak Heidar berkali-kali Mengumpat Dengan kata-kata Yang sama Sudah ku peringatkan Berkali-kali Agar semua Laki-laki Yang berada Di sekolahan ini Tidak boleh masuk Ke toilet wanita Tapi tetap Saja dilanggar Setibanya Di toilet Pak Heidar Langsung menempelkan Telapak tangan Kanannya Di atas Kepala tantri Sambil komat Kamit Seperti membaca Mantra pengusir Arwah Tangan tantri Yang sedang Mencekik leher Pak Seno Seketika lemas Lunglai Tangan itu Terlepas Dari leher Pak Seno Pak Seno Akhirnya Terselamatkan Tubuh tantri Limbung Dan jatuh Tersungkur Untunglah Tangan Pak Heidar Dengan cepat Menopang tubuh tantri Yang hampir saja Menyentuh lantai Tantri pingsan Rania Menangis Terseduk Melihat teman Sebangkunya Hampir saja Menjadi pelaku Pembunuhan Pak Heidar Mengangkat tubuh tantri Dan membawanya Ke ruang UKS Setelah tiba Di ruang UKS Pak Heidar Meletakkan tubuh tantri Di atas sebuah ranjang Yang biasa Digunakan Untuk beristirahat Rania Dengan cekatan Mengurus tantri Yang masih pingsan Digosok-gosoknya Minyak kayu putih Di jempol kaki Temannya itu Pak Heidar Beranjak pergi Dari ruang UKS Dia meminta Rania Untuk menemani Dan menjaga tantri Sampai tantri Siuman Selang beberapa menit Setelah Pak Heidar Meninggalkan ruang UKS Tantri Akhirnya siuman Alhamdulillah Akhirnya kamu siuman juga Tan Aku Aku dimana ran Di ruangan UKS Tan Aku Kenapa ran Kok ada disini Tadi kan kita Pergi ke toilet Bukan ke UKS Sudah-sudah Kamu minum air ini dulu Nanti aku jelasin Sudahlah tan Kamu tak perlu Merasa bersalah Karena hampir saja Membunuh Pak Seno Itu semua Di luar kehendakmu Karena kamu Dikuasai oleh Makhluk halus Penunggu toilet Tapi aku harus Minta maaf Sama Pak Seno Meski bukan Aku yang berusaha Mencelakainya Tetapi Tetap saja Akulah penyebabnya Kalau itu maumu Ya udah Ntar aku hantar ya Pulang sekolah Kita temui Pak Seno Dan kita minta maaf Sama beliau Sepulang sekolah Mereka menuju ruang Pak Kepala Sekolah Keduanya berhenti Tepat di depan pintu Ruang milik Pak Kepala Sekolah Awalnya mereka Hanya ingin menunggu Di depan pintu Sampai Pak Seno Dan Pak Kepala Sekolah Selesai berdiskusi Tapi tanpa sengaja Keduanya mendengar Obrolan Pak Kepala Sekolah Dan Pak Seno Dari celah pintu Yang tak tertutup rapat Ceroboh benar Kamu Seno Sudah berulang kali Saya ingatkan kamu Agar jangan ada Satupun laki-laki Di sekolah ini Yang masuk ke toilet itu Makanya saya kasih Papan di depan toilet Bertuliskan toilet Khusus perempuan Tapi malah kamu Berani-beraninya Melanggar peraturan Yang saya buat Maaf Pak Sungguh saya tidak Sengaja melakukan Kecerobohan ini Semua karena Rasa khawatir saya Akan keselamatan tantri Karena tantri itu Bukan cuma murid Di sekolah ini Tapi saya mengenal Tantri sedari kecil Tapi itu bukan Alasan yang tepat Untuk kamu melanggar Aturan yang sudah Saya buat Seno Iya Pak Sekali lagi Saya minta maaf Pak Haidar Sekali lagi Saya minta maaf Jika saya lancang Sebenarnya Saya penasaran Mengapa toilet tersebut Terlarang bagi laki-laki Untuk memasukinya Pertanyaan Pak Seno Tentak Peraturan Pak Haidar Soalnya Pak Seno Soalnya Pak Seno Soal tantri Murid yang kesurupan Di toilet tadi Memangnya ada apa Dengan anak itu Jaga dan lindungi Anak itu Pak Dia itu anak Ibu Aisyah Tetangga saya Pak Bapak pasti tahu Maksud saya Pak Seno Segera berdiri Dan pergi Dari ruangan Pak Haidar Ia meninggalkan Pak Haidar Yang masih sibuk Mencerna kata-kata Yang baru saja Terlontar Dari mulut Pak Seno Pak Seno Bergegas meninggalkan Ruangan Pak Haidar Dia membuka pintu Dan terkejut Melihat di luar pintu Ada dua gadis cantik Yang sedang berdiri Di hadapannya Mak maaf Pak Jika kehadiran kami Di sini Mengejutkan Bapak Oh gak apa-apa Kalian berdua ingin Menemui Pak Kepala sekolah kan Kami kesini Bukan untuk Menemui Pak Kepala sekolah Tapi Saya ingin Menemui Bapak Saya ingin Minta maaf Secara pribadi Pada Bapak Karena tadi Saya di toilet itu Hampir saja Menghilangkan nyawa Bapak Tantri menunduk Tak mampu Menantap wajah Pak Seno Ia merasa Amat bersalah Pada lelaki Yang berdiri Di hadapannya Soal peristiwa Di toilet itu Bapak sudah Memaafkanmu Tantri Itu semua terjadi Di luar gandakmu Bapak tahu itu Jadi kamu tak perlu Merasa bersalah Terima kasih Pak Terima kasih banyak Atas pengertian Bapak Saya sungguh Merasa bersalah Dan tak enak hati Karena selama ini Bapak sering menolong Ibu saya Jika ibu saya Memperlukan bantuan Seperti Memperbaiki Kenteng yang bocor Atau kabel listrik Di rumah Ada yang terputus Jadi saya Amat sangat menyesal Jika saya Sampai melukai Bapak Walaupun itu semua Di luar gandali saya Pak Ya Bapak mengerti Ucap Pak Seno Sambil tersenyum Tantri dan Rania Berpamitan pada Pak Seno Dengan mengendari Sebuah motor metik Tantri mengantar Rania Sambil depan pintu rumahnya Malam itu Pak Haidar Tak mampu Memejamkan matanya Pak Haidar Merasa gelisah Dia teringat Perkataan Pak Seno Tadi siang Aisyah Nama itu Tidak asing baginya Ingatan Pak Haidar Berkelana Hingga-hingga Pada seraut Wajah Wanita cantik Sungguh Meski sudah Puluhan tahun Lamanya Tapi wajah cantik Itu tetap Lekat Di hati Pak Haidar Pak Papa Suara Pumirna Istri Pak Haidar Sekecap Membuyarkan Lamunan Pak Haidar Iya mah Tumben jam segini Papa belum tidur Lagi mikirin Apa sih Pak Pumirna Meraih tangan Pak Haidar Dan membelainya Dengan mesra Enggak kok ma Papa cuma lagi Agak sedikit stres Mikirin anak didik Papa Mama tahu sendiri Anak zaman sekarang Bandelnya bukan main Apalagi tadi pagi Ada salah satu Murid Papa Yang kesurupan lagi Uput bikin Honor lagi kah pak Celetuk Ibu Mirna Shhh Jangan keras-keras Ngomongnya ma Takut ada yang dengar Iya Pak Mama tahu Malam ini Tantri menginap Di rumah Rania Keduanya menghabiskan Malam dengan Bercanda dan Bercerita Sambil menonton Drakor Favorit mereka Tan Kamu ingat gak Perkataan Pak Haidar Pada Pak Seno Tadi siang Tanya Rania Disela-sela Obrolannya Dengan Tantri Perkataan yang mana Rak Itu loh Pak Haidar Melarang semua Laki-laki Di sekolah kita Masuk ke toilet itu Toilet yang Didalamnya ada Arwah penasaran Yang merasukimu Oh Iya Ran Aku juga mendengarnya Meski agak Samar-samar sih Menurutmu itu Aneh bukan Pasti Ada hal yang Dirahasiakan oleh Pak Haidar Iya Ran Aku sependapat Denganmu Tan Aku punya ide Jemberlang deh Gimana kalau Mulai besok Kita mencari tahu Rahasia yang Disembunyikan oleh Pak Haidar Soal toilet Sekolah itu Aku gak berani Ran Aku bukan Takut pada Hantu penunggu Toilet itu Tapi aku takut Pada Pak Haidar Aku takut Kalau kita ketahuan Nanti kita Dikeluarin Dari sekolahan kita Ingat Ran Ujian sekolah Tinggal bentar lagi Aku gak mau Semuanya berantakan Gara-gara kita Mengorek Rahasia Pak Haidar Iya juga si Tan Tapi aku penasaran Perkenalkan Nama saya Mirna Ucap seorang wanita cantik Sambil mengulurkan Tangannya Pada Haidar Saya Haidar Berumatematik Di sekolah Puput Bu Dan keduanya Saling berjapat tangan Terima kasih Pak Haidar Sudah berkenan Mengantar anak saya pulang Oh iya Bu Tadi saya lihat Puput di jalan Pulang sendirian Jadi saya Berinisiatif Untuk mengantarkannya Pulang Sampai rumah Saya takut Ada orang jahat Yang menculik Puput Iya Pak Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Tadi saya ada Rapat di kantor Jadi telah Jemput Puput Oh gitu ya Bu Lain kali Kalau ibu butuh Bantuan Buat ngantar Puput Saya siap Untuk membantu Bu Iya Pak Saya takut Merepotkan Biasanya saya Pesan ojol Buat jemput Puput Karena tadi Meetingnya mendadak Jadi saya lupa Dari pertemuan itu Haidar dan Mirna Jadi intens Berkomunikasi Mirna yang seorang Janda beranak satu Tak segan Meminta Haidar Ke rumahnya Untuk sekedar Mengantarkannya Berbelanja di mal Banyak tetangga Di sekitar rumah Mirna Yang menjipir Kedekatan Mirna Dan Haidar Hingga gosip Kedekatan mereka Sampai juga Ketelinga istri Pak Haidar Mas Buat di tetangga Sebelah Bilang sama ibu Kalau tadi Lihat mas Sedang jalan-jalan Di mal Sama wanita cantik Juga seorang Anak kecil Haidar yang Sedang duduk Sambil meneguk Segelas air putih Tersedak Jalan-jalan Di mal Sama seorang wanita Ibu ini gimana Mana ada Bapak pergi Jalan-jalan Di mal Bapak seharian Di sekolah Bu Bapak pulang Telat itu Karena ada rapat Habis rapat Bapak ngoreksi Tugas siswa Yang sudah menumpuk Di meja bapak Tugas Pak Haidar Mencoba Meyakinkan Istrinya Istri Pak Haidar Yang lugu Sangat mudah Dipohongi Oleh suaminya Dia hanya Mengangguk Saat suaminya Menjelaskan Padanya Tentang omongan Dari tetangganya Dia lebih Percaya Omongan Suaminya Daripada Omongan Puati Tetangganya Hubungan Terlarang Antara Pumirna Dan Haidar Sudah Semakin Dalam Ini mereka Bukan hanya Sekedar Jalan di mal Tapi mereka Sampai Melakukan Hubungan Suami Istri Haidar Yang dulu Sangat Mencintai Istrinya Sudah Hilang Akal Tercerat Daya Pikat Mirna Yang Seolah Menutupi Logika Dan Mengikis Keimanan Yang dimiliki Haidar Aku janji Mas Aku akan Membantumu Mewujudkan Cita-citamu Terima kasih Sayang Haidar Memeluk Tugu Mirna Dengan Erat Lalu Gimana Caranya Untuk Mewujudkannya Aku Cuma Seorang Guru Honorer Dan Kamu Hanya Sekretaris Di Sebuah Perusahaan Kosmetik Kamu Kan Tahu Aku Ingin Mendirikan Sebuah Sekolah Swasta Dan Kelak Aku Ingin Menjabat Sebagai Kepala Sekolahnya Itu Semua Butuh Modal Yang Tidak Sedikit Tenang Mas Aku Tahu Kok Gimana Caranya Agar Bisa Mewujudkan Cita-citamu Itu Besok Kita Pergi Ke Rumah Mbak Atmo Dia Itu Orang Pintar Yang Akan Membantumu Mewujudkan Cita-citamu Mas Mirna Mengecup Bibi Haidar Ia Seolah Ingin Membangkitkan Kembali Gairah Lelaki Selingkuhannya Itu Tapi Sebelum Mereka Melakukan Pergulatan Di Atas Ranjang Untuk Yang Kedua Kalinya Terdengar Suara Gedis Kecil Di Balik Pintu Mah Mama Buka Pintunya Dong Mah Suara Gedis Kecil Di Balik Pintu Mengacaukan Ronde Kedua Permainan Mirna Dan Haidar Mereka Segera Memunguti Pakaian Mereka Yang Tergeletak Di Lantai Haidar Segera Membuka Pintu Jendela Kamar Mirna Lalu Ia Keluar Lewat Jendela Kamar Mirna Yang Tidak Begitu Tinggi Itu Mah Mama Buka Pintunya Puput Takut Mah Iya Iya Sayang Tunggu Sebentar Mah Puput Mimpi Buruk Mah Di Dalam Mimpi Puput Ada Laki Laki Tinggi Besar Memaksa Puput Ikut Bersamanya Mah Wajah Laki Itu Sangat Menakutkan Mah Kedua Matanya Merah Dan Ada Tanduk Di Kepalanya Mah Tenang Sayang Itu Cuma Mimpi Mimpi Itu Bunga Tidur Jadi Kamu Tidur Takut Besok Kamu Jangan Lupa Baca Doa Dulu Sebelum Tidur Ya Siang Itu Selepas Mengajar Di Sekolah Haidar Langsung Tancap Gas Ke Rumah Mirna Keduanya Sepakat Menemui Orang Pintar Yang Pernama Mbak Atmo Mirna Tak Lupa Mengajak Puput Anak Semata Wayangnya Setibanya Di Rumah Mbak Atmo Haidar Nampak Ragu Seumur Hidup Dia Tak Pernah Berhubungan Dengan Orang Pintar Atau Dukun Apalagi Dengan Hal-hal Yang Berbumistis Aku Takut Sayang Aku Takut Aku Salah Jalan Sudahlah Mas Kamu Jangan Takut Aku Sudah Membuktikannya Sendiri Kehebatan Mbak Atmo Tiba-tiba Pintu Rumah Mbak Atmo Terbuka Sendiri Hal Itu Membuat Haidar Semakin Ketakutan Ada Rasa Khawatir Menggelayut Di Dalam Penaknya Sontak Ia Teringat Pada Pesan Istrinya Mas Aku Relah Hidup Sederhana Asalkan Harta Yang Kita Peroleh Persumber Dari Pekerjaan Yang Halal Aku Tak Mau Hidup Mewah Dari Pekerjaan Yang Haram Apalagi Kemusrikan Meminta Selain Pada Allah Kalimat Itu Tiba-tiba Terngiang Di Telinga Haidar Baru Saja Haidar Berbalik Arah Untuk Meninggalkan Tempat Itu Tiba-tiba Angin Besar Datang Menerjang Tubuhnya Sehingga Ia Terjerembab Di Lantai Teras Kediaman Mbak Atmo Mirna Yang Kaget Melihat Kejadian Tersebut Langsung Menghampiri Heidar Dan Berusaha Menolongnya Siapapun Yang Datang Kemari Tidak Boleh Meninggalkan Tempat Ini Kecuali Aku Telah Mengizinkannya Untuk Pergi Suara Seorang Kaget Terdengar Dari Dalam Rumah Bangunan Rumah Yang Dipenuhi Dengan Berbagai Macam Patung Di Setiap Sudut Terasnya Memancarkan Aura Mistis Yang Kental Masuklah Wujudkan Keinginan Kalian Heidar Dan Mirna Saling Perpandangan Mirna Tersenyum Dan Berbisik Di Teling Heidar Kamu Dengarkan Mas Dia Tau Maksud Kedatangan Kita Kesini Padahal Kita Belum Mengatakannya Padanya Mirna Menarik Tangan Heidar Mengajaknya Masuk Kedalam Rumah Itu Duduklah Iya Mbah Mbah Sudah Tau Apa Maksud Dan Tujuan Kalian Datang Kemari Jadi Kalian Tak Usah Menceritakannya Heidar Terpana Dengan Ucapan Mbah Atmo Dia Menjadi Yakin Bahwa Lelaki Tua Itu Bakal Membantunya Mewujudkan Keinginannya Keinginan Kalian Bisa Terwujud Asalkan Kalian Memenuhi Syarat Yang Mbah Ajukan Syarat Pertama Sepulang Dari Sini Kalian Harus Mandi Kembang Tujuh Rupa Tepat Pukul 12 Malam Syarat Kedua Kalian Harus Menyediakan Mahar Berupa Uang Senilai 10 Juta Rupiah Dan Syarat Yang Terakhir Kalian Harus Menyediakan Seorang Gadis Untuk Kalian Persembahkan Maksud Mbah Atmo Gadis Untuk Dijadikan Tumbal Serga Heidar Yah Gadis Yang Masih Perawan Apakah Syarat Tersebut Bisa Dikanti Mbah Heidar Sedikit Memohon Pada Mbah Atmo Dengan Suara Yang Bergetar Mbah Atmo Menggebrak Meja Di Depannya Dari Raut Wajahnya Telia Jelas Bahwa Ia Tak Suka Mendengar Perkataan Yang Dilontarkan Oleh Heidar Disini Tidak Ada Tawar Menawar Jika Kalian Tidak Bisa Memenuhi Syarat Yang Sudah Ditentukan Maka Nyawa Kalian Sebagai Gantinya Heidar Terdiam Lidahnya Terasa Keluh Dia Seakan Tidak Memiliki Pilihan Maju Kena Mundur Pun Kena I Iya Mbah Kami Akan Penuhi Semua Syarat Yang Mbah Ajukan Ini Ini Uang Maharnya Mbah Saya Sudah Persiapkan Dan Soal Gedis Yang Harus Kami Persembahkan Apakah Harus Segera Kami Berikan Mbah Tanya Mirna Lebih Cepat Lebih Baik Apalagi Jika Gedis Itu Memiliki Hubungan Darah Dengan Kalian Maka Keinginan Kalian Akan Segera Terwujud Mbah Atma Berkata Sambil Melirik Ke Arah Gedis Kecil Yang Duduk Di Pangguan Mirna Sikap Dan Berlaku Haidar Pada Istrinya Kian Hari Kian Berubah Dia Sudah Tidak Lagi Peduli Pada Anak Dan Istrinya Meski Istrinya Sedang Hamil Ia Tak Segan Berbuat Kasar Haidar Sering Marah Marah Tak Jelas Pada Istrinya Dia Mengeluhkan Keadaan Rumah Yang Berantakan Bagaimana Tidak Berantakan Mereka Memiliki Dua Anak Kecil Dan Istrinya Meski Sedang Hamil Tetap Bersedia Berjualan Untuk Membantu Meringankan Ekonomi Keluarga Mereka Meski Hanya Berjualan Nasi Uduk Tiap Pagi Tapi Itu Sudah Banyak Menyita Waktu Istri Haidar Sehingga Ia Terkadang Tidak Sempat Membersihkan Rumah Alhasil Rumah Mereka Sering Terlihat Seperti Kapal Pecah Hal Tersebut Ternyata Dijadikan Alasan Oleh Haidar Untuk Pergi Dari Rumah Dan Memilih Tinggal Bersama Wanita Lain Mas Jangan Pergi Mas Istri Haidar Menangis Sambil Memegang Erat Tangan Haidar Haidar Yang Kalap Mengambil Beberapa Baju Miliknya Dari Sebuah Lemari Tak Mempedulikan Tangisan Istrinya Anak Sulungnya Yang Masih Kecil Hanya Terdiam Memandangi Perdebatan Orang Tuanya Dari Pintu Kamar Dia Belum Sepenuhnya Mengerti Masalah Yang Sedang Menimpa Orang Tuanya Dan Anak Keduanya Ikut Menangis Karena Melihat Ibunya Menangis Ia Ikut Menangis Karena Takut Pada Ayahnya Yang Menghardik Ibunya Lepaskan Tanganku Aku Sudah Mewak Denganmu Istri Payah Tidak Pecus Ngurus Rumah Aku Sudah Bosan Dengan Rumah Ini Yang Selalu Terlihat Kotor Dan Berantakan Ujab Heider Kasar Tolong Mas Jangan Tinggalkan Aku Dan Anak Anak Mereka Masih Sangat Kecil Apa Kamu Tidak Kasian Rumah Ini Kotor Dan Berantakan Itu Memang Karena Aku Terlalu Sibuk Berjualan Tapi Aku Berjualan Itu Semata Mata Demi Membantu Honorer Tak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Kita Mas Maksudmu Semua Ini Salahku Cih Dasar Istibah Aku Memang Hanya Guru Honorer Tapi Jika Ada Wanita Yang Mendukungku Untuk Mewujudkan Cita-citaku Aku Yakin Kelak Aku Akan Menjadi Orang Yang Sukses Mas Apa Maksud Mas Haydar Benarkah Ada Wanita Lain Di hati Mas Selain Aku Mas Jawab Mas Ya Aku Memang Memiliki Wanita Lain Dia Itu Lebih Baik Darimu Dia Sangat Mendukungku Dan Tidak Sepertimu Yang Lusuh Dan Kumal Baik Baiklah Mas Aku Terima Jika Kamu Memilih Wanita Itu Daripada Aku Dan Anak Anak Tapi Ingat Mas Suatu Hari Nanti Kamu Akan Menyesali Keputusanmu Dan Kupastikan Rumah Yang Kau Hina Ini Yang Kau Menjadikan Alasanmu Untuk Pergi Meninggalkanku Kelak Rumah Ini Akan Menjadi Rumah Yang Rapi Dan Bersih Dan Jangan Pernah Kau Berharap Anak Anak Kau Mengaku Sebagai Ayah Mereka Karena Kau Yang Mencampak Mereka Mas Tugas Istri Heidar Dengan Mulut Bergetar Menahan Amarah Yang Membunca Tiba-tiba Petir Bergemuruh Saat Istri Heidar Melontarkan Perkataan Itu Pada Heidar Seakan Semesta Menjadi Saksi Dari Perihnya Hati Seorang Istri Yang Terhianati Bu Sebenarnya Ada yang Ingin Talita Sampaikan Pada Ibu Ini Soal Kak Tantri Bu Tapi Talita Mohon Agar Ibu Tidak Mengatakan Hal Ini Pada Kak Tantri Sebenarnya Talita Tidak Ingin Ngasih Tahu Ibu Tapi Aku Takut Ntar Ibu Nyalain Talita Jika Sesuatu Kamu Ngomong Apa Si Tak Jangan Buat Ibu Jadi Penasaran Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Kak Muta Lihat Ini Bu Kemarin Di Sekolah Kak Tantri Kesurupan Ada Salah Satu Siswa Yang Sempat Merekam Kejadian Saat Kak Tantri Kesurupan Talita Menyodorkan Telepon Genggamnya Sembaru Memutar Sebuah Video Saat Kak Kanya Sedang Kesurupan Video Tersebut Terlihat Jelas Saat Pak Haidar Sedang Berusaha Menolong Tantri Saat Tantri Pingsan Setelah Kesurupan Si Siapa Laki-laki Yang Menolong Kakakmu Itu Tak Tanya Bu Aisyah Menunjuk Ke Araw Layar HP Laki-laki Ini Pak Haidar Bu Dia Kepala Sekolah Kami Bu Aisyah Menelan Salifah Wajahnya Terlihat Cemas Bu Ibu Tidak Tidak Ini Harus Segera Pindah Dari Sekolahan Itu Tukas Bu Aisyah Kok Pindah Sekolah Bu Gak Gitu Juga Bu Kak Tantri Pasti Gak Bakalan Mau Pindah Sekolah Bu Bentar Lagi Dia Ujian Air Sekolah Ibu Tidak Peduli Kalian Harus Secepatnya Pindah Sekolah Itu Tidak Aman Buat Kalian Anda Ibu Tau Sejak Awal Kalau Pak Haidar Itu Kepala Sekolah Kalian Ibu Tak Izinkan Kalian Bersekolah Di Sana Tapi Apa Alasannya Kamu Harus Pindah Bu Tolong Ibu Jelaskan Padaku Talita Merajuk Dia Merasa Ibunya Menyembunyikan Sesuatu Darinya Apa Ibu Mengenal Pak Haidar Ada Hubungan Apa Ibu Dengan Pak Haidar Bu Bu Aisyah Terdiam Dia Tak Mampu Menjelaskan Pada Putrinya Haruskah Menceritakan Kebenaran Tentang Pak Heidar Pada Putrinya Ataukah Ia Membungkus Rapat Cerita Masa Lalu Yang Masih Menyesahkan Luka Dilupuk Hatinya Terdalam Bu Talita Mohon Jelaskan Pada Talita Kenapa Ibu Ingin Aku Dan Kak Tantri Pindah Dari Sekolahan Kami Bu Hah Apa Pindah Sekolah Suara Seorang Geris Menggema Dari Ruang Tamu Dan Membuat Talita Kamu udah pulang Nak Bukannya Kamu menginap Di rumah Rania Sampai Tiga Hari Orang Tua Rania Pulang Lebih Awal Dari Jadwal Yang Ditentukan Bu Tantri Duduk Di Samping Ibunya Dia Menatap Wajah Ibunya Yang Nampak Ucat Karena Rasa Khawatir Oke Baiklah Mungkin Ini Saatnya Kalian Tahu Rahasia Yang Ibu Pendam Tentang Ayah Kalian Tentang Ayah Bukankah Kata Ibu Ayah Sudah Meninggal Dulu Ayah Pergi Meninggalkan Kita Untuk Bekerja Di Luar Negeri Sebagai TKI Terus Kata Ibu Ayah Mengalami Kecelakaan Dan Meninggal Dunia Di Sana Maafkan Ibuna Sebenarnya Ibu Selama Ini Telah Berbohong Pada Kalian Ayah Kalian Masih Hidup Dan Dia Itu Bu Aisyah Menceritakan Semua Peristiwa Kelam Yang Selama Ini Ia Simpan Rapat Rapat Kini Anak 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 Dengan Berderai Air Mata Bu Aisyah Menceritakan Alasannya Mengapa Selama Ini Ia Menutupi Keburukan Suaminya Dengan Mengatakan Bahwa Ayah Pergi Memeluk Erat Ibunya Begitu Juga Talita Ia Tak Mampu Membendung Air Matanya Sesekali Ia Sesekugan Tak kalah Ibunya Bercerita Tentang Ayahnya Yang Begitu Kejam Pergi Meninggalkan Mereka Talita Juga Ikut Memeluk Ibu Dan Kakaknya Ketikanya Saling Berpelukan Dan Saling Menguatkan Satu Sama Lain Tanpa Mereka Sedari Ada Seorang Gedis Cantik Berdiri Di pintu Pembatas Antara Ruang Tamu Dan Ruang Tengah Gadis Itu Mengusap Kasar Air Matanya Ia Sebenarnya Benci Dengan Air Mata Tapi Saat Ia Mendengar Cerita Bu Aisyah Tetap Saja Membuat Air Matanya Meleleh Karena Merasa Terinyu Maaf Bu Aku Tak Sependapat Dengan Pemikiran Ibu Bagiku Siapa Yang Berbuat Jahat Ia Harus Mendapat Balasan Yang Serupa Bu Celatu Gadis Itu Lantang Tania Jangan Begitu Nak Ibu Mohon Maafkan Ayahmu Nak Tidak Bu Jika Ibu Dan Kakak Kakakku Yang Baik Hati Ini Mau Memaafkan Laki-laki Brengsek Itu Silahkan Saja Tapi Jangan Harap Aku Untuk Memaafkannya Bu Ibu Mohon Tania Jangan Kotori Tanganmu Lebih Baik Kita Pergi Dari Sini Kita Pulang Ke rumah Nenekmu Di kampung Kita Mulai Hidup Baru Kita Di Sana Lupakan Saja Ayahmu Anggap Saja Dia Sudah Tiada Tidak Bisa Bu Akanku Buat Perhitungan Dengan Lelaki Bejat Itu Dia Harus Menerima Akibat Dari Apa Yang Dia Lakukan Dulu Akanku Buat Dia Babak Belur Bu Tania Kamu Mau Kemana Nak Ibu Mohon Kamu Jangan Menemuinya Nak Secara Fisik Tania Memang Berbeda Dengan Kedua Kakaknya Meskipun Dia Anak Paling Kecil Tapi Postur Tubuhnya Paling Bongsor Dia Lebih Tinggi Dibanding Kedua Kakaknya Apalagi Tania Juga Menyukai Olahraga Beladiri Seperti Karate Dan Taekwondo Tania Itu Gadis Tomboy Sedari Kecil Dia Gak Suka Pakai Rock Paling Kalau Lagi Sekolah Pakainya Kalau Pulang Sekolah Langsung Ganti Pakai Celana Panjang Atau Kolor Dia Lebih Suka Bermain Sama Anak Lagi Lagi Sebayanya Main Sepak Pola Layang Layang Sampai Panjat Pohon Itu Sudah Jadi Kegemarannya Sedari Kecil Tania Tak Bisa Berkutik Melihat Ibunya Duduk Bersimpul Di Hadapannya Dengan Berurai Hermata Sejenak Ia Terdiam Meski Dia Seorang Anak Yang Keras Kepala Tapi Dia Juga Memiliki Hati Yang Lembut Dia Tak Tega Melihat Ibunya Begitu Dengan Berat Hati Tania Bersedia Mengikuti Perintah Ibunya Ia Pun Mengurungkan Niatnya Untuk Menemui Ayah Kandungnya Aisyah Aisyah Suara Seorang Laki-laki Sambil Mengetuk Pintu Terdengar Begitu Jelas Di Telinga Ibu Aisyah Aisyah Melepas Pelukan Pada Putri Bungsunya Suara Laki-laki Itu Sangat Familiar Di Telinga Aisyah Oh Tidak Mungkin Jangan Sampai Dia Datang Di Waktu Yang Tidak Tepat Tantri Bergegas Memuka Pintu Matanya Terbelalak Melihat Sosek Laki-laki Yang Berdiri Di Depan Pintu Rumahnya Reflek Tantri Mengucap Iktifar Astufir Walazin Tantri Melihat Laki-laki Yang Berada Di Depan Pintu Rumahnya Itu Diikuti Oleh Makhluk Astral Berbadan Hitam Bermata Merah Dan Memiliki Tanduk Di Kepalanya Ada Apa Tan Bu Aisyah Segera Keluar Dari Dalam Rumah Diikuti Kedua Anak Gadis Talita Dan Tania Pak Haidar Ada Urusan Apa Bapak Kesini Tantri Bertanya Sambil Menundukkan Wajahnya Dari Laki Parubaya Yang Berdiri Tegak Di Hadap Ia Enggan Menatap Laki Laki Tersebut Lain Halnya Dengan Tania Gadis Itu Merasa Jengah Dengan Kehadiran Pak Haidar Di Rumahnya Kehadiran Laki Tersebut Membawa Aura Negatif Dasar Laki Prengsek Pergi Kau Dari Sini Ucap Tania Kasar Tania Jangan Begitu Nak Ibu Mohon Tidak Bu Laki Laki Bejat Seperti Ini Tak Pantas Untuk Dihormati Melihat Wajahnya Saja Membuatku Mual Rasanya Pengen Muntah Tania Maju Beberapa Langkah Mendekati Haidar Cuy Tania Meludah Tepat Di Depan Haidar Aisyah Siapa Gadis Ini Haidar Kebingungan Dia Sama Sekali Tidak Mengenali Gadis Yang Berdiri Tepat Di Hadap Hanya Dengan Memasang Muka Masam Penuh Kepencian Dia Tania Anakmu Yang Kau Tinggalkan Saat Dia Masih Dalam Kandunganku Tania Anakku Mata Haidar Berkaca Kaca Tangannya Hampir Saja Menyentuh Wajah Tania Yang Berdiri Persis Di Hadap Tapi Dengan Sikap Tania Menepis Tangan Haidar Aku Tak Sudih Jadi Anakmu Pergi Saja Kau Keneraka Tukas Tania Wajahnya Memerah Menahan Amarah Dek Jangan Kasar Gitu Dek Tantri Berusaha Membujuk Agar Suasana Tidak Memanas Talita Maju Dari Tempatnya Berdiri Dia Berusaha Memegangi Tangan Tania Ia Takut Adiknya Itu Tidak Bisa Lagi Menahan Amarah Enggak Kak Aku Gak Sudih Laki-laki Ini Mengijakan Kakinya Di rumah Kita Cepat Usir Dia Kak Pergilah Mas Kumohon Jangan Ganggu Kehidupan Kami Aisyah Sedikit Menepis Tumpul Laki Yang Berdiri Baik Untuk Anak Kita Apa Ayah Yang Baik Kamu Begitu Naif Mas Kenapa Berus Sekarang Dulu Kamu Dimana Saat Aku Dan Anak Anak Sangat Membutuhkan Kehadiran Mas Dulu Aku Belum Sesukses Sekarang Aisyah Lihat Sekarang Aku Sudah Menjadi Laki-laki Yang Hebat Aku Punya Rumah Mewah Aku Punya Mobil Aku Punya Jabatan Sayangnya Kamu Tidak Punya Hati Celetuk Tania Haidar Terdiam Kata-kata Yang Keluar Dari Bibir Tania Membungkam Kesombongan Haidar Yang Bangga Dengan Pencapaiannya Terdengar Suara Tepukan Tangan Mengalihkan Perhatian Semua Orang Dan Membuat Suasana Hening Walau Sesaat Wah Hebat Benar Kamu Mas Kamu Layak Dinobatkan Sebagai Pemenang Aktor Terbaik Ucap Wanita Berbaju Merah Dengan Senyum Mengecek Dia Melangkah Perlahan Mendekati Aisyah Dan Memandangi Aisyah Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Hmm Aku Heran Mas Apa Kelebihan Wanita Ini Hingga Kamu Belum Bisa Melupakannya Meski Sudah Puluhan Tahun Kau Meninggalkannya Ibuku Memiliki Hati Yang Mulia Tak Sepertimu Perebut Suapi Orang Tantri Menatap Mata Mirna Dan Mengarahkan Jeri Telunjuknya Anak Sialan Kamu Tidak Beda Jauh Dari Ibumu Sama Sama Kampungan Jaga Ucapanmu Mirna Seru Haidar Haidar Menangkis Tangan Mirna Yang Berusaha Menjambak Rambut Aisyah Mirna Semakin Dibawa Cemburu Oleh Perlakuan Haidar Yang Terang Terangan Membelak Aisyah Di Depannya Kamu Masih Mencintainya Mas Kamu Jahat Mas Semua Telah Kuberikan Padamu Demi Cintaku Padamu Bahkan Aku Relah Mengorbankan Darah Dagingku Sendiri Demi Mewujudkan Cita-citamu Mas Tapi Apa Balasanmu Kamu Masih Saja Berhubungan Dengan Wanita Kampungan Ini Tutup Mulutmu Mirna Biar Saja Mas Biar Istri Dan Anak Anak Muta Kesuksesan Mu Itu Berasal Dari Dukun Kemusrikan Bukan Dari Allah Astagfirullah Azim Benarkah Itu Haidar Membekap Mulut Mirna Wanita Itu Berusaha Melepaskan Tangan Haidar Yang Menutup Mulutnya Dengan Kasar Bewok Ajib Sentot Berja Cepat Kemari Mirna Memanggil Anak Buahnya Yang Sedari Tadi Menunggunya Dari Dalam Mobil Yang Ia Parkir Di Halaman Rumah Tantri Mendengar Teriakan Bosnya Segera Anak Buah Mirna Mendekat Ketempat Dimana Bosnya Memanggil Mereka Langsung Mencekal Tubuh Haidar Bereskan Juga Keempat Wanita Ini Jangan Biarkan Mereka Lolos Ikat Kaki Dan Tangan Mereka Dan Jangan Lupa Sumpal Mulut Mereka Dengan Kain Mirna Apa Yang Kau Lakukan Lepaskan Aku Mirna Teriak Haidar Ini Akibatnya Jika Kamu Berani Menghianatiku Mas Hai Wanita Murahan Kau Berani Melawanku Celetuk Tania Dasar Bojil Kurang Ajar Cepat Bereskan Dia Tania Tak Tinggal Diam Dia Melawan Anak Buah Mirna Dengan Ilmu Beladiri Yang Ia Kuasai Tapi Sayang Ibunya Dijadikan Sandra Oleh Mirna Hai Bojil Menyerahlah Jika Kau Melawan Ibumu Akanku Bunuh Akhirnya Tania Menyerah Ini Mereka Ada Dalam Genggaman Mirna Aku Sangat Senang Sekali Akhirnya Aku Mendapatkan Gadis Yang Akan Aku Persembahkan Mirna Tertawa Lebar Haidar Nampak Marah Mendengar Ucapan Mirna Tapi Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Hai Wanita Kampungan Lihat Salah Satu Anakmu Akan Aku Persembahkan Pada Mbah Atmo Seperti Tumbal Haidar Mencoba Berontak Ia Menggerak Gerakan Tangan Dan Kakinya Yang Terikat Ia Tak Relah Jika Salah Satu Putrinya Dijadikan Tumbal Oleh Mirna Mereka Semua Akhirnya Dimasukkan Kedalam Mobil Ayo Cepat Kita Pergi Dari Rumah Ini Sebelum Ada Orang Yang Melihat Dan Curiga Pada Kita Ianya Netra Tantri Menangkap Sosok Gadis Yang Sediri Tadi Menyaksikan Perbuatan Mirna Pada Tantri Dan Keluarganya Gadis Tersebut Ikut Masuk Kedalam Mobil Dan Duduk Di Samping Tantri Netra Tantri Tak Bergedip Menatap Gadis Yang Masih Betah Duduk Di Sampingnya Gadis Yang Duduk Di Sampingnya Itu Sama Persis Dengan Gadis Misterius Yang Berada Di Toilet Sekolah Perlahan Gadis Itu Menolai Pada Tantri Astufir Walazim Kamu Takut Melihat Wajahku Ini Wajah Gadis Itu Sangat Mengerikan Jangan Takut Aku Tidak Akan Menyakitimu Aku Ingin Menolongmu Kak Kamu Kamu Siapa Aku Puput Anak Pumirna Tantri Kaget Mendengar Jawaban Gadis Itu Dulu Aku Dijadikan Tumbal Oleh Ibuku Demi Ambisinya Setelah Kematian Karir Ibuku Semakin Sukses Dia Juga Membangun Banyak Kerajaan Bisnis Dan Dikelola Oleh Ayahku Pak Haidar Aku Kasian Pada Ayahmu Tantri Ayahmu Adalah Salah Satu Dari Sekian Banyak Laki-laki Yang Dijadikan Budak Oleh Ibuku Tapi Sayangnya Ayahmu Tak Menyadari Karena Pelet Ibuku Ayahmu Kehilangan Akal Sehatnya Aku Benci Ibuku Puput Tertunduk Gadis itu Terisak Dia Kembali Teringat Pada Masa Lalunya Puput Bercerita Pada Tantri Tentang Perilaku Kejam Ibunya Kita Flashback Ya Mirna Gimana Aku Bingung Tadinya Aku Kira Orang Pintar Yang Kita Datangi Itu Tidak Meminta Tumbal Berupa Manusia Aku Pikir Tumbal Itu Berupa Binatang Ternak Mas Mana Ada Si Dukun Yang Sakti Seperti Mbak Atmo Itu Hanya Minta Tumbal Seekor Ayam Atau Kambing Jangan Kelawak Terus Gimana Caranya Cari Gadis Untuk Ditumbalkan Aku Takut Mir Ini Termasuk Perbuatan Kriminal Tenang Tenang Saja Mas Aku Akan Membantumu Dan Aku Sudah Siapkan Gadis Untuk Kita Persembahkan Seperti Tumbal Siapa Gadis Itu Mir Puput Kamu Bercanda Mir Puput Itu Anakmu Sendiri Apa Kamu Tega Menjadikannya Tumbal Aku Serius Mas Sebenarnya Aku Tidak Suka Pada Anakku Itu Setiap Kali Aku Melihat Wajahnya Aku Jadi Teringat Mantan Suamiku Karena Wajah Puput Mir Puput Dengan Wajah Mas Hendra Mantan Suamiku Tapi 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 Tetap Saja Dia Anakmu Mir Apakah Kamu Tega Keputusanku Sudah Bulat Mas Aku Akan Mempersembahkan Puput Sebagai Tumbal Tanpa Dizadari Ternyata Puput Mendengar Percakapan Antara Mirna Dan Haidar Puput Takut Dijadikan Tumbal Oleh Ibunya Puput Nekat Pergi Dari Rumah Ibunya Ia Berjalan Mendap-endap Dan Membuka Pintu Belakang Rumah Setelah Berhasil Membuka Pintu Puput Langsung Mengambil Langkah Seribu Ayo Cepat Kita Cari Puput Mas Sebelum Anak Itu Jauh Meninggalkan Kita Mirna Dan Haidar Bergegas Mencari Puput Mirna Takut Jika Puput Hilang Maka Ia Harus Mencari Gedis Lain Untuk Ia Jadikan Tumbal Kalau Tidak Maka Nyawanya Akan Menjerit Taruhannya Puput Yang Masih Berusia 7 Tahun Kebingungan Mencari Tempat Untuk Bersembunyi Dia Hanya Ingin Berlari Sejauh Mungkin Dari Rumah Ibunya Tapi Puput Terjatuh Dan Terdengar Oleh Mirna Dan Haidar Puput Menangis Kakinya Tersandung Akar Pohon Dia Jatuh Dan Lututnya Terluka Puput Mengerang Kesakitan Suara Puput Terdengar Oleh Mirna Ternyata Kamu disini Mirna Begitu Senang Akhirnya Bisa Menemukan Anaknya Kamu Mau Kemana Put Ayo Kita Pulang Cepat Mas Bawa Anak Itu Kita Harus Cepat Membawanya Ke rumah Mbak Atmo Jangan Mah Aku Tidak Mau Ke rumah Kakek Itu Mah Puput Takut Puput Tak Mampu Bercerita Lagi Dia Hanya Menangis Sesegukan Disamping Tantri Mobil Mirna Saja Pintu Rumah Mbak Atmo Terbuka Dengan Lebar Seolah Si Penghuni Rumah Tau Akan Datang Tamu Istimewa Ajib Cepat Keluarkan Geris Itu Dari Mobil Bawa Ia Masuk Rumah Mbak Atmo Di Tempat Lain Ibu Dan Adik Tantri Berusaha Melepaskan Tali Yang Mengikat Tali Dan Tangan Mereka Tania Teringat Kalau Ia Menyimpan Sebuah Pisau Kecil Di Saku Celananya Dia Menyimpan Benda Tajam Itu Hanya Untuk Berjaga Jaga Alhamdulillah Akhirnya Kita Lepas Juga Tania Tersenyum Penuh Semangat Bergegas Ia Pun Memotong Tali Yang Mengikat Kaki Dan Tangan Ibu Dan Kakak nya Haidar Memberi Isyarat Pada Tania Agar Ia Mau Melepaskan Tali Yang Mengikat Tangan Dan Kakinya Tapi Tania Masih Menyimpan Amarah Dia Ogah Menolong Ayahnya Ayo Kak Bu Kita Segera Keluar Dari Rumah Ini Tapi Bagaimana Dengan Ayah Tania Asudah Bu Biarkan Saja Dia Membusuk Disini Ayolah Tania Lepaskan Ikatan Ayahmu Itu Ibu Mohon Indra Penciuman Talita Menjumpul Bensin Di Sekitar Rumah Gawat Ada Yang Ingin Membakar Rumah Kita Ayo Kita Segera Keluar Sebelum Api Melahap Tubuh Kita Nanti Kalian Keluarlah Dulu Ibu Akan Membantu Melepaskan Tali Yang Mengikat Tangan Dan Kaki Ayah Kalian Bu Please Laki-laki Ini Tak Pantas Untuk Kita Tolong Tania Akhirnya Bersedia Memotong Tali Yang Mengikat Tangan Dan Kaki Haydar Lihatlah Haylaki Laki Yang Tak Punya Hati Ibuku Begitu Baik Hati Ia Tetap Menolongmu Meski Kamu Dulu Pernah Menyakiti Hatinya Haydar Tertunduk Lesu Ucapan Tania Begitu Menohok Seperti Busur Panah Yang Melesat Dan Menancap Di Ulu Hatinya Dasar Gadis Kampungan Beraninya Kau Mengelabuhiku Ternyata Kamu Cuma Pura Prapingsan Tantri Tersenyum Mengajak Mirna Sambil Melangkah Mendekati Ragambah Atmu Yang Masih Duduk Bersilah Hai Gadis Kampung Apa Yang Akan Kamu Lakukan Berhenti Kataku Mirna Panik Melihat Tantri Yang Begitu Berani Mendekati Ragambah Atmu Dasar Dukun Biadab Pergi Kau Keneraka Tantri Menendang Ragambah Atmu Hingga Raga Tersebut Terjerembab Kelantai Tanpa Perlawanan Tangan Tantri Secepat Kilat Menyambah Rambut Mirna Ia Menarik Rambut Mirna Hingga Mirna Terjunggal Kelantai Lepaskan Rambut Kau Ini Anak Kampung Mirna Merintik Kesakitan Tidak Akanku Lepaskan Bukankah Ini Yang Kau Lakukan Pada Putrimu Sebelas Tahun Yang Lalu Ibu Macam Apa Kau Ini Menjadikan Anak Mu Sendiri Sebekit Umbal Angin Kencang Tiba-tiba Menyapu Seluruh Ruangan Jendela Yang Tertutup Rapat Pun Terbuka Sendiri Dan Berdecit Jendela Itu Seperti Ada Yang Memainkannya Membuka Dan Menutup Sendiri Celaka Daruk Agung Sudah Datang Tanti Merasakan Virasat Buruk Akan Terjadi Di Tempat Itu Ia Segera Berlari Keluar Dari Rumah Mbak Atmo Disusul Oleh Ketiga Anak Gua Mirna Yang Masih Memegangi Mata Mereka Yang Terkena Semprotan Parfum Milik Tantri Ini Hanya Mirna Seorang Diri Yang Ada Di Ruangan Itu Ia Nampak Panik Keringat Dingin Mengucur Deras Mirna Mengambil Langkah Seribu Menyusul Anak Guahnya Yang Sudah Lebih Dulu Keluar Meninggalkannya Tapi Langkahnya Terhenti Karena Pintu Rumah Mbak Atmo Tiba-tiba Menutup Sendiri Jangan Doroh Jangan Bunuh Aku Doroh Mirna Persimpuh Di Hadapan Bayangan Hitam Tersebut Sambil Menyatukan Kedua Telapak Tangannya Di Depan Dada Memohon Belas Kasian Pada Sosok Tinggi Besar Berkulit Hitam Dan Bermata Merah Sosok Itu Memiliki Dua Tanduk Di Kepalanya Mirna Malam Ini Kamu Gagal Memberikan Tumbal Untuk Sesuai Perjanjian Jika Kamu Gagal Memberikan Tumbal Maka Nyawamulah Sebagai Gantinya Jangan Doroh Jangan Dari Kejauhan Puput Menyaksikan Kematian Ibunya Yang Mengenaskan Itu Puput Mengusap Air Matanya Meski Ibunya Seorang Ibu Yang Kejam Tapi Mirna Tetaplah Ibu Yang Telah Melahirkannya Kedunia Puput Tak Dapat Menutupi Kesedihannya Haidar Aisyah Dan Kedua Putrinya Keluar Dari Rumah Mereka Untunglah Rumah Mereka Tidak Jadi Dibakar Pak Seno Berhasil Menangkap Barja Anak Bua Mirna Haidar Gegas Tancap Gas Menuju Rumah Mbak Atmo Dia Khawatir Jika Tantri Dijadikan Tumbal Oleh Mirna Dengan Motor Metiknya Talita Dan Adiknya Mengikuti Mobil Yang Dikendarai Oleh Haidar Haidar Berhenti Tepat Di Depan Rumah Mbak Atmo Tepat Azan Subuh Berkumandang Haidar Keluar Dari Mobilnya Ia Berjalan Tertati Ya Dasar Lelaki Tak Berguna Mana Kakakku Kembalikan Kakakku Tania Menarik Kerat Baju Ayahnya Penuh Amarah Stop Dek Jangan Bertindak Kasar Tapi Kak Gara-gara Dia Kak Tantri Dijadikan Tumbal Oleh Wanita Jalang Itu Haidar Terus Berusaha Mendoprak Pintu Rumah Mbak Atmo Tangannya Sampai Berdarah Karena Terlalu Bersemangat Mendoprak Pintu Tepat Haidar Luruh Lantai Air Matanya Pun Mengucur Deras Pelet Mirna Telah Hilang Kini Yang Ada Hanya Rasa Sesal Yang Begitu Dalam Di Hati Haidar Tantri Maafkan Ayah Seharusnya Ayah Yang Dibawa Oleh Iblis Itu Tantri Sengaja Bersembunyi Di balik Semak Semak Sampai Ia Merasa Aman Dari Iblis Sesembahan Mirna Alhamdulillah Kak Tantri Selamat Talita Dan Azaharu Menyelimuti Ketiganya Haidar Berdiri Dan Mengayunkan Langkahnya Ke arah Dimana Ketiga Putrinya Saling Berpelukan Belum Sempat Haidar Memeluk Ketiga Anaknya Seorang Laki-laki Berserah Melengkap Keburu Mencegahnya Tuan Tuan Haidar Anda Saya Tangkap Dengan Tuduhan Ikut Serta Dalam Pembunuhan Perencana Yang Dilakukan Oleh Pumirna Haidar Membalikan Tubuhnya Ke arah Pemilik Suara Itu Ia Pasrah Saat Laki-laki Berserah Melengkap Itu Memakaikan Gelang Besi Pada Kedua Pergelangan Tangannya Hari Itu Sekolah Tantri Didapati Banyak Orang Bukan Cuma Siswa Sekolah Warga Di Sekitar Sekolah Juga Ikut Berdatangan Tentu Saja Bukan Untuk Berdemo Tantri Telah Memberitahu Polisi Bahwa Jasad Puput Dikubur Oleh Mirna Dan Ayahnya Di Sebuah Toilet Yang Berada Di Sekolahan Banyak Warga Yang Menghujat Perbuatan Mirna Dan Haidar Ada Pula Yang Ikut Terenyuh Melihat Jasad Puput Yang Ternyata Dikubur Secara Tidak Manusiawi Di Bawah Lantai Toilet Jasad Puput Perlahan Dikeluarkan Dari Dalam Tanah Semua Orang Yang Menyaksikan Pengambilan Jasad Itu Berkidik Merasa Ngeri Dengan Kejamnya Mirna Dan Haidar Ada Pula Yang Pingsan Karena Shok Melihat Jasad Gedis Kecil Yang Tinggal Pengkorak Dan Tulang Belulang Saja Puput Berdiri Di Luar Pintu Masuk Toilet Ia Pun Ikut Menyaksikan Penggalian Jasad Tantri Menyegah Air Matanya Dia Tak Tega Melihat Pengkorak Kuput Diangkat Satu Persatu Dari Dalam Tanah Terima Kasih Tantri Karena Pertolonganmu Jasadku Bisa Dimakamkan Di Tempat Yang Semestinya Ini Sudah Sepantasnya Aku Lakukan Put Jika Kamu Memberitahu Sejak Awal Pastilah Aku Sudah Mengatakannya Pada Yang Berwajib Tentang Keberadaan Jasadmu Di Toilet Ini Sejak Dulu Assalamualaikum Bisa Bicara Dengan Ibu Aisyah Suara Laki-laki Dari Ujung Telepon Memberi Salam Pada Aisyah Suaranya Sangat Berwibawa Waalaikumsalam Iya Pak Ini Dengan Saya Aisyah Bapak Ini Siapa Ya Kok Tau Nomor Telepon Saya Saya Dari Kantor Polisi Tempat Dimana Saudara Haidar Ditahan Maaf Bu Aisyah Saya Ingan Menyampaikan Kabar Duga Pak Haidar 15 Menit Yang Lalu Ditemukan Sudah Tidak Bernyawa Di Dalam Ruangan Tahanan Innalilahi Wa Innalilahi Roji On Tupu Bu Aisyah Lemas Dan Terjatuh Tepat Di Atas Kasur Tempat Tadi Berbaring Terdengar Berita Kematian Suaminya Kakinya Terasa Kebas Dan Tidak Bisa Menopang Popot Tubuhnya Telepon Aisyah Dan Ketika Putrinya Mengantar Haidar Kepembaringan Terakhirnya Ada Rasa Penyesalan Di Dalam Hati Aisyah Karena Dulu Sempat Mengatakan Pada Ketika Putrinya Bahwa Ayah Mereka Telah Meninggal Sekarang Cerita Karangan Itu Menjadi Nyata Tapi Ia Mencoba Mengikhlaskan Segalanya Yang Terjadi Sudah Suratan Ini Ia Harus Bangkit Dan Menata Hidupnya Bersama Ketika Buah Hatinya Ia Akan Tetap Berjuang Sampai Ia Melihat Ketika Putrinya Menjadi Orang Yang Sukses Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Kita Jadikan Pembelajaran Ambil Positif Dan Buang Negatif Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh